Anak Raja Wali, Jilid 52. Jika di waktu lemas, dia bisa memergunakannya buat membelit merampas senjata lawan atau juga melibat leher lawannya. Kalau sampai berhasil demikian, selain senjata lawan kemungkinan besar bisa dirampas, juga akan membuat leher lawan menjadi putus, kena tercekik oleh cambuknya yang luar biasa. Dan dikala diluruskan karena pengerahan tenaga lewekangnya, membuat cambuk itu seperti pentungan yang dapat dipakai buat menotok jalan darah yang mematikan. Di waktu itu Tio Kim Beng mengempos semangatnya. Dia telah mengadakan pembelaan diri yang rapat. Di dalam hatinya si pengemis berpikir juga, hem, ternyata tidak percuma nama besar mereka yang cukup menggutarkan rimba persilatan kepandayan mereka ternyata memang benar-benar tangguh, aku harus menghadapi mereka lebih hati-hati. Tio Kim Beng berpikir seperti itu, karena dia telah merasakan, walaupun dia telah mempergunakan seluruh kepandayannya toh dia masih tidak bisa mendesak kedua lawannya. Malah sebaliknya, tampaknya dia yang terdesak. Karena dari itu, dia telah mengerahkan seluruh tenaga lewekangnya dan ilmu tongkatnya. Sementara itu Tio Kim Beng telah membatasi diri buat tidak menyerang kedua lawannya, dia hanya berkelit dan mengelap ke sana kemari. Gerakannya begitu cepat dan ringan sekali, tenaga lewekang yang dipergunakannya juga sangat kuat luar biasa. Begitulah, dalam waktu yang singkat, ketiga orang itu telah bertempur ratusan jurus. Sedangkan Tio Kim Beng suatu kali berseru nyaring, dia memutar tongkatnya itu dalam bentuk garis tengah yang cukup lebar, memaksa kedua lawannya berhenti menyerangnya karena mereka harus melompat mundur menjauhi diri dari tongkat si pengemis yang lihai. Berhenti, ada yang ingin ku katakan teriak si pengemis dengan suara yang nyaring. Cinti yang wie dan keng mei memang tidak menyerang lagi, mereka masing-masing menahan senjata mereka. Cinti yang wie dengan suara menghina berkata mengejek. Hem, sekarang engkau baru mengetahui akan kelihayan kami, sehingga engkau ingin mengatakan memohon ampun dari kami agar membiarkan engkau pergi. Bukankah begitu? Di ejek seperti itu, Tio Kim Beng tidak memperlihatkan sikap marah. Dia hanya mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin. Lalu katanya dengan sikap yang sangat menghina. Sesungguhnya, jika memang aku dijeri pada kalian, tentu aku tidak akan menghadang mencari urusan dengan kalian. Dan jika memang kalian berdua merasa kepandayan kalian telah tangguh, memiliki nama besar di dalam kalangan kenggau, apakah dengan kero mengeroyok seperti ini tidak menurunkan pamer kalian? Hem, memang kalian bicara enak saja. Bagaimana jika kalian maju satu-satu, kita bertempur buat menentukan siapa di antara kita yang benar-benar memiliki kepandayan sejati? Sambil berkata begitu, segera si pengemis mengibas-ngibas tongkat bambu hijaunya, seperti juga dia tengah menantang dengan sikap menghina. Bukan kepala gusarnya Ching Ki Yang Wie dan Keng Wai, karena mereka berdua dianggap sebagai manusia-manusia pengecut oleh pengemis tersebut. Maka Ching Ki Yang Wie telah membentak. Baik, baik. Mari kita bertempur sampai ada penentuannya. Dan dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak dengan cepat sekali. Dia menghampiri si pengemis dan bersikap menyerang dengan pedangnya. Ching To Ako, tunggu panggil Keng Wie. Ching Ki Yang Wie yang baru saja hendak merangsek, mendengar panggilan rekannya, segera menahan pedangnya, dia menoleh. Keng Wie melambaikan tangannya. Kemarilah Ching To Ako. Aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Ching Ki Yang Wie waktu itu tengah gusar bukan main, namun terhadap rekannya ini, walaupun memang lebih muda usianya, tapi dia menaruh rasa segannya dan menghormati. Karena dari itu, dia tidak menerjang terus, dia telah membatalkan maksud hendak menyerang si pengemis. Melainkan dia menjejakan kakinya mencelak mundur kembali ke sisi Keng Wie. Sedangkan Keng Wie telah menarik tangannya, membawa Ching Ki Yang Wie mundur jauh dari si pengemis, kemudian mereka berdua tampak bisik-bisik. Ching Ki Yang Wie tampak ragu, namun tidak lama kemudian mengangguk-angguk beberapa. Keng Wie tersenyum puas dan menepuk-nepuk pundaknya. Tio Kim Beng hanya memperhatikan sambil memperdengarkan tertawa mengejek, sampai akhirnya ketika dia melihat kedua perwira tinggi kerajaan itu masah kasak kusuk saja, hilang kesabarannya. Dia mengejek. Mengapa kasuk kusuk seperti wanita saja? Ayo, mari kita main-main buat menentukan siapa di antara kita yang lebih kosen. Hem, atau memang kalian jari dan bermaksud hendak angkat kaki. Bukan Ching Ki Yang Wie yang melayani ajakan si pengemis, melainkan Keng Wie yang telah melangkah maju mendekati pengemis itu. Dia bilang dengan suara yang lantang dan nyaring. Dengarlah Tio Kim Beng. Memang kami akui kepandainmu tidak rendah. Sayang sekali engkau mensiasiakan kesempatan baik, di mana engkau lebih mau hidup sebagai manusia hina, karena jika saja engkau bisa mengetahui betapa nikmatnya hidup sebagai seorang pembesar tinggi, tentu engkau akan berlutut memohon-mohon kepada kami, agar kami memujikan engkau kepada Hang Siang. Hem, tapi kami selalu ingin berbuat baik terhadap siapa saja. Terhadap engkau juga, Tio Kim Beng. Jika memang engkau bersedia menerima uluran tangan kami, di mana engkau bersedia menerima pertolongan kami, maka kami bisa mengangkat derajatmu. Engkau tidak akan menjadi rendah lagi, tidak akan menjadi manusia hina, di mana setiap hari hanya kerjanya memohon belas kasihan orang lain. Sedangkan engkau sendiri memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Sekali saja kami pujikan engkau di hadapan Hang Siang, tentu engkau akan menerima pangkat yang tinggi. Dengan demikian selanjutnya engkau bisa hidup senang. Bagaimana, engkau mau kami pujikan kepada Hang Siang? Mendengar perkataan Kang Ngai, Tio Kim Beng tertawa bergelak-gelak. Sungguh suatu penawaran yang menarik katanya kemudian, lalu tertawa bergelak-gelak lagi. Kang Ngai tersenyum, karena dia menduga hati si pengemis telah tergerak. Bagaimana, apakah engkau setuju agar kami memujikan engkau di hadapan Hang Siang? Jangan khawatir, kami tidak akan menuntut budi kepadamu, karena bukankah engkau pun akan menjadi rekan kami yang baik. Kata Kang Ngai kemudian dengan tersenyum-senyum dan mengawasi si pengemis tua Tio Kim Beng dengan sorot metu yang tajam. Tio Kim Beng tertawa bergelak-gelak, sedangkan Kang Ngai dan Cing Ki Yang Wee menantikan jawabannya sambil mengawasi dengan sorot metu yang tajam. Mereka yakin pengemis tua Kepang ini akan dapat dipengaruhi oleh mereka. Bukankah sekarang ia merupakan pengemis melarat yang tidak memiliki apa-apa, yang hidupnya bersengsara dan selalu harus mengemis dan menghibah memohon akan belas kasihan orang? Jelas di dalam perkumpulan Kepang walaupun bagaimana enaknya dan tinggi derajatnya, tetap saja dia harus hidup sebagai pengemis yang melarat, yang tidak mungkin dapat menikmati keasyikan dunia ini. Sedangkan jika ia bekerja kepada kerajaan, memperoleh pangkat dan kedudukan serta harta yang berlimpah, niscaya setiap hari, setiap detik, ia akan hidup bahagia dan senang, di mana sekelilingnya dilimpahi oleh kemawahan. Namun dugaan kedua orang perwira tinggi kerajaan tersebut ternyata meleset sama sekali, di mana setelah tertawa bergelak-gelak tampak betapa Tio Kim Beng telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya meleset sangat cepat di mana tongkat bambu hijaunya telah digerakkan buat menotok dasyat kepada Kang Ngai yang berdiri paling dekat dengannya. Aku justru menginginkan jiwa kalian berdua berseru pengemis tua kepang itu. Kang Ngai tidak menyangka Tio Kim Beng akan menyerangnya mendadak begitu. Dia pun berdiri dalam jarak dekat sekali, membuatnya kaget dan cepat-cepat berkelit, cuma saja, karena dia diserang begitu cepat, Juga Tio Kim Beng mempergunakan jurus ilmu tongkatnya yang paling lihai, biarpun Kang Ngai telah mengelak secepat-cepatnya, tetap saja pundaknya kena tergores oleh hujung tongkat Tio Kim Beng. Dengan muka merah pada memandang gusar, Kang Ngai berkata bengis, pengemis tidak tahu diuntung. Kami bermaksud buat mengajak engkau ke dunia kesenangan, tapi engkau tetap memilih kemelaratan. Baiklah, kami akan melayani keinginanmu buat pergi ke neraka. Kami akan berusaha tidak mengecewakan harapan engkau. Sambil herkara begitu cambuknya bergerak menggeletar sangat nyaring menyambar kepada Tio Kim Beng, demikian juga pedang cingki yang wie. Mereka bertiga bertempur lagi dengan seru, sedangkan Tio Kim Beng berulang kali memperdengarkan suara tertawa bergelak mengejek. Hem, walaupun kami menempuh kehidupan ini dengan kera mengemis, tetapi kami jauh lebih berharga daripada kalian anjing-anjing penghianat bangsa. Kami lebih mulia, kami lebih luhur dari jiwa kalian yang kotor. Keng Mei dan Ki Yang Wie tidak mempedulikan ejekan si pengemis, mereka berusaha menyerang semakin hebat buat mendesak pengemis itu, namun disebabkan kepandaian Tio Kim Beng memang hebat dan tinggi sekali sulit mereka mendesak pengemis itu apalagi untuk merubuhkannya. Dalam waktu yang sangat singkat, 30 jurus lebih telah dilewatkan. Tio Kim Beng memang sesungguhnya merupakan pengemis yang berhati luhur dan setiap tindakannya juga sangat mulia. Itulah sebabnya mengapa Ayah Lu Chi, Pang Chu Kepang telah mengangkatnya sebagai salah seorang tiang lo, untuk berkelana dan memeriksa cabang-cabang Kepang, guna meneliti apakah di antara anggota-anggota Kepang ada yang menyeleweng dan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tio Kim Beng selain duduk sebagai salah seorang tiang lo pengemis, di dalam rimba persilatan ia pun sangat dihargai sekali oleh jago-jago rimba persilatan. Dengan kepandaiannya yang tinggi, sulit sekali orang menandinginya. Karena dari itu, dia pun boleh dibilang hampir sama sekali jarang bertempur bersungguh-sungguh. Di dalam perkumpulan Kepang ia memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali, kekuasaan buat menghukum berat kepada anggota Kepang yang diketahuinya menyeleweng, tanpa perlu meminta pertimbangan dari Pang Chu. Waktu di Heng San bertemu dengan Suat To Chu sebagai seorang tokoh Kepang, walaupun ia mengetahui Suat To Chu seorang tokoh sakti dalam rimba persilatan, namun si pengemis tua ini masih memiliki harga diri sehingga dia tidak mau terlalu menyembah-nyembah bersikap bermuka kepada Suat To Chu. Ia mengambil sikap yang wajar saja. Siapa tahu justru Suat To Chu tengah uring-uringan, sehingga ia kena diperlakukan kurang baik dari Suat To Chu. Seumur hidupnya, barulah kali itu, Tio Kim Beng memperoleh perlakuan seperti itu. Jika menuruti hati kecilnya, dia akan bertempur sampai mati menyerang Suat To Chu, buat menebus perlakuan Suat To Chu yang dianggapnya sangat menghinanya. Akan tetapi pertimbangan rasio atau pemikiran yang sehat, telah menyebabkan dia akhirnya surut sendirinya meninggalkan tempat itu. Walaupun di dalam hatinya dia masih menaruh perasaan penasaran dan tekat, kelak suatu saat gak akan mengadu ilmu dengan Suat To Chu. Memang di dalam hati kecilnya juga si pengemis mengakui dan mengagumi kepandaian Suat To Chu. Dia jika bertempur dengan Suat To Chu, sehingga terluka atau terbinasa, pasti akan menanam permusuhan di kalangan Kepang. Semua anggota Kepang pasti akan memusuhi Suat To Chu dan akan berusaha membalas sakit hati Tio Kim Beng. Hal itulah yang tidak diinginkan oleh Tio Kim Beng, karena akan membuat Kepang akan mengalami kerusakan tidak kecil. Bukankah Suat To Chu memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan lihai sekali? Juga pertimbangan lainnya bahwa Suat To Chu merupakan seorang tokoh sakti rimba persilatan yang memiliki hubungan dekat dengan Sintiau Tai Hiap, salah seorang tokoh sakti yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Pang Cuk Kepang. Itulah, dengan menelan penasaran dan kemendongkolan hatinya, Tio Kim Beng meninggalkan Heng San. Dia berkelana dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sampai akhirnya dia mendengar perihal perjuangan orang-orang gagah di Lem Yang, maka dia menuju ke kota itu. Dia menyaksikan persiapan-persiapan yang tengah dilakukan oleh orang-orang gagah pecinta negeri, yang bercita-cita ingin berjuang mengusir penjajah. Hati Tio Kim Beng gembira karena senang sekali dia mengetahui masih cukup banyak para ohon pencinta negeri yang ingin berjuang buat mengusir penjajah. Dan dambiam dia mengikuti perkembangan yang ada pada perhimpunan itu. Hati Tio Kim Beng tambah gembira setelah mengetahui bahwa para pemimpin orang-orang gagah itu, yang hendak melakukan perjuangan tersebut, adalah seorang yang benar-benar berjiwa patriot. Karena dari itu, dia bertekad, jika saja sudah tiba waktunya, tentu ia akan membantu perjuangan orang-orang gagah itu. Jika memang diperlukan, dia pun akan meminta izin dari pangcunya dan semua tiang lo kei pang buat mengerahkan anggota-anggota kei pang, guna mengadakan perlawanan kepada kerajaan penjajah, membantu perjuangan pada hohon itu, agar perjuangan para pencinta negeri tersebut berhasil dengan baik. Terlebih lagi memang mengingat kei pang sangat dimusuhi Kublaikan, Kaisar Mongolia yang telah berhasil menguasai daratan Tionggoan sebagai penjajah. Tapi, pada suatu malam, ketika pengemis tua yang gagah ini tengah tidur di dahan sebatang pohon dalam hutan itu, dia sempat menyaksikan pertempuran Liang Cai bertiga dengan Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee, membuatnya jadi gusar sekali, karena mengetahui Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee adalah orang-orang kerajaan, bangsa Han yang bekerja kepada kerajaan Mongolia sebagai komandan Gie Lin Kun dan Kim Ie Wee. Setelah Liang Cai bertiga mengundurkan diri, buat mencegah Ching Ki Yang Wee mengejar, Tio Kim Beng muncul memperlihatkan diri dan bertempur dengan kedua perwira kerajaan tersebut. Ching Ki Yang Wee semakin lama semakin penasaran, dia berdua dengan rekannya, Kang Wee, yang memiliki kepandaian setingkat dengannya, namun masih tidak bisa merubuhkan pengemis itu. Jagankan buat merubuhkan atau membinasakannya, sedangkan mendesak saja mereka pun masih belum sanggup, di mana mereka bertempur sama berimbang. Akhirnya Kang Wee berseru, Baiklah, karena kami masih memiliki urusan penting, kami tidak bisa menemani engkau terlalu lama. Jika memang engkau mau, merubah pikiran menerima tawaran kami buat kami pujikan engkau kepada Hang Siang, kau boleh datang ke kota raja menemui, nanti kami membantu kau? Sambil berkata begitu, tampak Kang Wee telah memutar cambuknya cepat sekali seperti titiran, dan dia melompat ke belakang menjauhi diri dari Tio Kim Beng. Sedangkan Ching Ki Yang Wee juga telah membarangi melompat menjauhi diri dari lawannya. Si pengemis tua Tio Kim Beng sama sekali tidak mengejar, dia berdiri tegak dengan tongkat bambu hijaunya yang digerak-gerakan dan tertawa bergelak, manusia-manusia hina dinebangsa pengecut tidak kenal malu mencaci pengemis tersebut. Kang Wee dan Ching Ki Yang Wee tidak mempedulikan makian si pengemis, mereka telah berlari-lari pesat buat kembali ke dalam kota. Mereka batal buat menyatroni sarang dari kaum pemerontak. Dan mereka kembali ke rumah penginapan. Tio Kim Beng melihat ketiga lawannya melarikan diri, dia tertawa bergelak-gelak senang karena merasa telah dapat mempermainkan kedua perwira kerajaan tersebut. Tapi setelah puas tertawa dia menghela nafas dalam-dalam. Tampaknya Kublaikan memang tidak bermaksud main-main menumpas semua orang-orang gagah di daratan Tionggoan, karena kedua orang itu saja telah memiliki kepandayan yang tinggi, dan terus di Istana Kublaikan masih terdapat para pahlawannya yang memiliki kepandayan lebih lihai, baik dari orang Hon Bangsa Hina Dino yang berhianat menganggap Kublaikan sebagai majikannya, atau juga jago-jago Mongolia yang dibawanya. Tampaknya memang tidak mudah buat para orang-orang gagah itu melakukan perjuangan, sebab mereka akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Menghadapi kedua orang perwira itu tadi saja jika memang bukan kepandayan ku benar-benar tinggi, tentu sulit aku menghadapi keroyokan mereka berdua. Kembali Tio Kim Beng menghela nafas dalam-dalam setelah menggumam seperti dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke atas cabang pohon, dan merebahkan tubuhnya di situ buat tidur. Malam semakin larut dan keadaan di dalam hutan itu sepi sekali, hanya terdengar suara binatang malam belaka yang berdiam di dalam hutan, di mana binatang hutan yang tengah berkeliaran mencari mangsa atau burung-burung yang terbang pindah tempat. Namun pengemis tua itu yakin, kedua perwira tersebut tidak akan muncul lagi. Apa yang diduga oleh Tio Kim Beng memang benar, karena Ching Ki Yang Wee dan Cheng Wee langsung pulang ke rumah penginapan mereka, di mana kedua perwira tersebut telah merundingkannya, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Keduanya merupakan komandan pasukan khusus dari Istana Kaisar, dengan demikian, mereka sangat cerdik dan licik. Melihat apa yang baru ini mereka alami, telah memperlihatkan di antara para pemberontak itu memang banyak yang memiliki kepandayan tinggi. Si pengemis tua Tio Kim Beng justru mereka duga sebagai salah seorang anggota pemberontak itu. Memang benar apa yang diduga oleh Hang Si Yang sebelumnya, Kei Pang merupakan perkumpulan yang cukup membahayakan. Karena jika Kei Pang dibiarkan terus hidup, berarti sama saja dengan duri di dalam daging. Tidak terlalu mengherankan jika belum lama yang lalu Hang Si Yang telah perintahkan agar semua orang-orang Kei Pang disapu bersih. Seperti kita telah alami tadi, si pengemis tua itu pasti tokoh Kei Pang. Dia bekerja buat pemberontak-pemberontak itu. Karenanya, kita pun harus melaporkan semuanya ini kepada Hang Si Yang, agar Hang Si Yang lebih memperkeras lagi perintahnya dalam membasmi Kei Pang. Hem, hem. Tampaknya Kang Wee bukan main kecewa dan marahnya. Karena dia penasaran sekali tadi bersama-sama dengan Ching Ki Yang Wee, di mana mereka di Istana Kaisar merupakan jago-jago yang sangat disegani dan kepandaian mereka tinggi sekali, ternyata tidak sanggup buat merubuhkan si pengemis tua Kei Pang itu, sedangkan buat mendesak Tio Kim Beng saja mereka pun tidak dapat. Ching Ki Yang Wee pun sangat penasaran. Dia sampai memukul meja berulang kali, buat melampiaskan kemendongkolannya itu. Dia bilang dengan hati diliputi perasaan gusar dan penasaran. Kita harus berusaha menangkapnya. Agar kita bisa menggusurnya kehadapan Kaisar. Jika memang kita pulang tanpa menggusur orang-orang dari kaum pemberontak tersebut, niscaya kepercayaan Hang Si Yang pada kita akan berkurang. Tapi mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Di luar dugaan kita sebelumnya, bahwa kita berdua akan dapat mengacaukan mereka ternyata kita tidak memiliki kesanggupan ke arah itu. Karenanya, kita harus mempergunakan taktik lain yaitu kita harus dapat mengerahkan pasukan yang cukup besar, guna menumpas kaum pemberontak. Ching Ki Yang Wee menghela nafas dalam-dalam, wajahnya murung sekali. Hem, sebelum berangkat kita telah berjanji pada Hang Si Yang, bahwa kita berdua akan sanggup mengobrak abrik kaum pemberontak itu, namun kenyataan yang ada sekarang ini justru memperlihatkan, kita tidak memiliki kesanggupan ke arah itu katanya kecewa. Keng Wee tersenyum, bilangnya. Bukan tidak ada kesanggupan buat mengobrak abrik mereka. Tapi jika memang kita harus mempertaruhkan jiwa menempuh bahaya yang terlalu besar, buat apa? Jika kita gugur, paling tidak hanya dapat penghargaan dari Hang Si Yang, lalu kedudukan kita akan diganti oleh orang lain. Dengan demikian masih tidak apa-apa, tapi jika kita dapat lolos daripada kematian, kemudian kira bercacat. Bukankah seumur hidup kita akan menyesal? Kekuatan tentara kerajaan sangat besar, kita minta pada Hang Si Yang agar mengerahkan pasukan perang dalam jumlah besar. Niscaya kaum pemberontak itu dapat ditumpas. Mustahil kekuatan angkatan perang kaisar tidak dapat menumpas mereka, yang jumlahnya hanya sekian ribu orang. Sedangkan Tiong Goan saja telah dapat direbut oleh Hang Si Yang. Tiong Goan Yang beranggapan kata-kata kawannya itu ada benarnya juga, karenanya dia mengangguk beberapa kali. Dia bilang kemudian. Hanya saja justru Hang Si Yang tidak menginginkan penumpasan secara besar-besaran, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kekacauan di kalangan rakyat. Sekarang Hang Si Yang tengah memupuk simpati rakyat, agar rakyat menyukai kerajaan yang diperintahnya, dan rakyat tidak memiliki perasaan kurang senang pada Hang Si Yang. Secara politiknya, memang kita dapat menerima apa yang digariskan dalam kebijaksanaan Hang Si Yang. Biar bagaimana Kei Pang harus dilenyapkan, ditumpas habis, karena hanya merupakan manusia-manusia melarat yang merong-gerong belaka. Begitulah, kedua komandan dari Gie Lin Kun dan Kim Ie Wiyai telah berunding. Akhirnya mereka sepakat buat coba-coba menghimpun pasukan tentara kerajaan yang berada di Lamyang, guna dikerahkan menumpas kaum pemerontak. Memang dari Kaisar, mereka pun telah menerima kuasa sepenuhnya, di mana mereka dapat mempergunakan tentara kerajaan yang ada di Lamyang jika mereka membutuhkan dalam menumpas kaum pemerontak. Tadinya hanya disebabkan harga diri belaka menyebabkan mereka yakin dengan berdua saja dapat mengacaukan kaum pemerontak dan menangkap pemimpinnya, karena mereka yakin kepandayan mereka yang tinggi. Namun apa jadinya? Belum lagi mereka tiba di sarang pemerontak itu mereka telah menghadapi banyak kesukaran dan kedua perwira kerajaan itu baru memaklumi bahwa mereka tidak mungkin berhasil jika memang hanya bekerja berdua belaka. Disebabkan itu pula akhirnya mereka memutuskan buat memakai tentara kerajaan di Lamyang, yang jumlahnya lebih dari 10 ribu orang, untuk menumpas kaum pemerontak. Jika memang usaha itu gagal, maka mereka baru akan kembali ke kota raja, buat melaporkan kepada Hang Siang, dan meminta kaisar bertindak lebih tegas dengan perintahkan menteri angkatan perangnya yaitu Pengpo Siang Siye, buat mengerahkan pasukan perang dalam jumlah yang besar dan kuat, buat menumpas kaum pemerontak itu. Pagi itu cerah sekali dengan matahari memancarkan sinarnya yang cemerlang. Dalam kota Lamyang tampak tenang seperti biasa tidak terlihat sesuatu yang menarik perhatian rakyat. Namun di balik tembok-tembok yang tinggi dari beberapa gedung dan markas pembesar kerajaan, terlihat kesibukan yang sangat. Karena semuanya tengah mengadakan pertemuan, buat merundingkan permintaan dari Ching Kiang Wie dan Keng Wai, agar mengerahkan pasukan tentara kerajaan menumpas kaum pemerontak. Para pembesar di kota Lamyang, umumnya memang hendak bermuka-muka, mereka bermaksud buat mendirikan pahala, agar memperoleh pujian dari kaisar dan memperoleh kenaikan pangkat, sehingga kedudukan mereka lebih tinggi. Itulah sebabnya, mengapa setelah mereka diperlihatkan firman kaisar, agar mereka membantu Ching Kiang Wie dan Keng Wai dalam hal mengerahkan pasukan angkatan perang di Lamyang, mereka bekerja sibuk sekali mengatur segala sesuatunya. Para tentara kerajaan yang sebelumnya menganggur, di mana mereka sebelumnya hanya mondar-mandir di kota Lamyang tanpa memiliki pekerjaan apapun juga, sekarang tampak mulai sibuk, mengatur diri dalam kesatuan-kesatuan mereka masing-masing, karena tidak lama lagi mereka akan dikerahkan buat menumpas pasukan para pemerontak yang diduga berjumlah 5.000 orang itu. Memang Ching Kiang Wie dan Keng Wai telah berpesan, agar semua persiapan itu dilakukan dengan cermat sekali dan rahasia, karena jangan sampai kaum pemerontak itu mengendus dan mengetahui mereka akan diserang buat ditumpas dengan kekerasan. Sekali saja rencana akan penyerbuan tersebut bocor, niscaya akan membuat kaum pemerontak itu mengadakan persiapan. Berarti tentara kerajaan itu akan menghadapi kesukaran tidak sedikit, juga perlawanan yang lebih berat. Ching Kiang Wie dan Keng Wai memang bermaksud membuka serangan secara mendadak dan tiba-tiba sekali, agar kaum pemerontak itu tidak memiliki persiapan lagi, hingga mereka pun akan dapat ditumpas dengan mudah. Semuanya dilakukan dengan tertutup, sampai penduduk Lam yang sendiri tidak menyadari dan tidak mengetahui. Tentara kerajaan di kota tersebut tengah dipersiapkan buat perang. Dalam keadaan seperti itulah Ching Kiang Wie dan Keng Wai memperlihatkan keterampilan mereka. Kedua orang ini memang merupakan komandan dari pasukan khusus di istana yang menjamin keselamatan Kaisar, karena dari itu, segala macam taktik dan kerajaan mereka banyak sekali. Dalam rencana penumpasan pemerontak, mereka juga telah menterapkan kerajaan mereka, pasukan dibagi menjadi delapan bagian. Setiap bagian terdiri dari seribu orang. Dengan demikian, mereka akan menyerang dari delapan penjuru, hal ini memperkecil kesempatan kaum pemberontak melarikan diri dari kepungan mereka kelak. Juga, agar kaum pemberontak tidak bisa menduga berapa besar kekuatan tentara kerajaan yang dikerahkan. Sehingga para pemberontak hanya dapat menduga bahwa tentara kerajaan yang dikerahkan hanya seribu orang belaka. Dan tahu-tahu dari berbagai penjuru telah bermunculan pula tentara kerajaan dalam jumlah besar. Taktik yang dipergunakan oleh Ki Yang Wee dan Kang Nei merupakan kerepet kua. Mereka juga bermaksud menyediakan 2.000 orang tentara kerajaan buat menyerang dari garis depan. Begitulah, semua rencana dan taktik telah diatur, dan Ching Ki Yang Wee berdua dengan Kang Nei yakin, kaum pemberontak itu dapat ditumpas. Sedikitnya dapat diwancurkan. Terlebih lagi, perlengkapan senjata dari para tentara kerajaan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang baik dan lengkap, termasuk juga setiap tentara kerajaan selalu membawa golok, dan senjata rahasia juga harus membawa panah. Jika diperlukan, Ching Ki Yang Wee dan Kang Nei hendak menjadikan pasukan tentara kerajaan itu sebagai barisan pemanah. Buat penyediaan anak panah, jelas sangat banyak sekali. Di gudang senjata dalam kota Lamyang, belum lagi mencukupi, segera dibuat anak-anak panah dengan mengerahkan ahli-ahli panah, sehingga meminta waktu buat menyiapkan anak-anak panah itu dengan jumlah yang diinginkan selama seminggu lamanya. Tetapi persiapan yang diadakan buat penyerbuan kepada sarang pemberontak itu telah matang benar. Juga Ki Yang Wee dan Kang Nei telah perintahkan beberapa orang ahli silat kelas 1 yang membantuan busu atau penguasa kota Lamyang, buat pergi menyelidiki, juga puluhan orang tentara yang terampil diperintahkan mengadakan penyelidikan di sekitar kota Lamyang. Laporan-laporan telah sampai di tangan King Ki Yang Wee dan Kang Nei, mereka mempelajari semua laporan itu. Dan mereka memperoleh kesimpulan bahwa para pemberontak itu tidak memperlihatkan tanda-tanda mengadakan persiapan buat menyambut penyerbuan itu, membuktikan juga bahwa kaum pemberontak itu rupanya belum lagi mengetahui perihalan mencana penyerbuan tersebut. Bagus berseru King Ki Yang Wee dengan suara nyaring. Inilah sangat baik sekali, karena dengan mereka tidak bersiap-siap, kita akan dapat menghancurkan mereka lebih mudah. Kang Nei juga mengangguk-angguk senang, mereka bekerja dengan dibantu oleh beberapa orang panglima perang yang berada di kota Lamyang. Karena King Ki Yang Wee berdua membawa firman kaisar yang memberikan kekuasaan sepenuhnya pada mereka, semua panglima perang di kota itu dan juga semua perwira tingginya, tunduk pada perintah King Ki Yang Wee berdua. Mereka berdua sebagai panglima tertingginya dalam penyerangan kepada kaum pemberontak itu, dan semuanya harus patuh. Pengemis tua Tio Kim Beng ketika matahari memancarkan sinarnya cukup terang, baru terbangun dari tidurnya. Dia teringat semalam telah bertempur dengan kedua orang perwira tinggi kerajaan, yaitu King Ki Yang Wee dan Kang Nei, yang masing-masing memiliki kepandayan lihai sekali. Dengan begitu, besar dogaan dari Tio Kim Beng, kedua orang tersebut tentu kembali ke lem yang buat menghimpun kekuatan. Dan dalam beberapa hari akan menimbulkan kekacauan lagi, guna memusuhi orang-orang gagah yang bermaksud berjuang mengusir kaum penjajah. Karena dari itu, setelah berlatih ilmu tongkatnya beberapa saat di dalam hutan itu, buat mempersegarkan dirinya, tampak Tio Kim Beng dengan tubuh yang agak dibungkukan, dan langkah yang perlahan-lahan keluar dari hutan itu. Dia menuju ke kota Lem Yang, karena memang Tio Kim Beng bermaksud menyelusup ke dalam kota buat melakukan penyelidikan. Dalam keadaan seperti ini, Tio Kim Beng memang telah bermaksud menyelidiki segalanya, yang kelak hasil penyelidikannya itu akan disampaikan kepada kaum orang gagah yang tengah berjuang untuk membelat tanah air mereka yang terjajah.